Kapolri Jenderal Istio Sigit Prabowo bertemu dengan tim pembebasan sandra pilot Susi Air, Philip Mark Mertens, pada Senin lalu di Mabes Polri, Jakarta Selatan. Kapolri memberikan apresiasi kepada negosiator serta seluruh pihak yang berperan dalam operasi penyelamatan Kapten Philip. Dalam kesempatan ini, Kapolri bertemu langsung dengan tim negosiator pembebasan pilot Susi Air, yakni Edison Guijangge, Yospian Muandikbo, dan Erlina Guijangge. Kapolri mendengarkan cerita detik-detik pembebasan pilot Susi Air dari tim pembebasan ini. Silakturahmi tersebut berlangsung dengan hangat. Dalam operasi pembebasan pilot Susi Air, Kapolri mendekankan operasi penyelamatan pilot Susi Air itu sangat mengedepankan soft approach melalui upaya negosiasi. Menurut Sentralis Sigit, keselamatan pilot atau sentra adalah prioritas utama. Pertemuan ini turut dihadiri oleh Astama Ops Kapolri, Wakapolda Papua sekaligus Kaops Damai Kartens, Kasatgas Gakum Ops Damai Kartens, Kapolres BIPK Polda Papua. Diketahui, pilot Susi Air, Philip Mark Mertens, menjadi korban penyandaraan KKB selama 1 tahun 7 bulan. Kapten Philip berhasil dievakuasi oleh tim pembebasan Sandra pada tanggal 21 September 2024. Saat ini Kapten Philip telah diserahkan kepada pihak Selandia Baru.